selamat menikmati kesempatan yang telah diberikan oleh Allah SWT ini untuk selalu menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan sholat tarawih, tadarus dan lazib amin semoga kita semuanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari bulan Ramadan ini dan semoga yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini semua alaun aktivitas dicatat ibadah oleh Allah SWT oke sebelum lanjut videonya saya harapkan kalian semuanya subscribe tombol merah di bawah ini agar saya lebih semangat membuat konten dan tentunya kalian akan mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya mengupload video terima kasih subscribe oke Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan juga kepada kita semuanya sehingga kita pada waktu ini dalam kesempatan kita kali ini bisa mengikuti kegiatan bulan Ramadan di dalam madrasa yang sangat kita cintai ini semoga dengan barokah Ramadan dengan barokah ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini menjadikan madrasa kita semakin jahat menjadikan sekolah kita semakin disintai oleh masyarakat untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai turunnya Al-Quran atau yang biasanya disebut Nuzulul Al-Quran kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran merupakan kitab umat Islam yang harus kita pelajari mulai dari cara membacanya makhruznya kemudian tajwidnya dan lain sebagainya itu harus kita pelajari sehingga kita sebagai orang Islam di rumah harus umumnya Al-Quran karena apa? karena ketika kita nanti membaca Al-Quran nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat atau untuk memberikan pertolongan bagi pemiriknya bagi yang membaca Al-Quran itu mengatakan itu disini saya akan menjelaskan proses turunnya Al-Quran yang disebut Nuzulul Al-Quran Nuzulul Al-Quran ini pertama berasal dari kata Nuzul berasal dari kata Nuzul yang artinya adalah turun sehingga Nuzulul Al-Quran ini bermakna hari turunnya Al-Quran kemudian dasar terkait dari turunnya Al-Quran ini berada di dalam firman Allah surat Al-Qadr yang disitu disebutkan dalam ayat 1 wa'udzubillahimna syaituan wa'udzubillahimna Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi laylatil qadr ini yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam laylatil qadr dengan ayat yang telah diturunkan oleh Allah dengan ayat yang sudah saya bacakan tadi firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat apa namanya ayat 1 di dalam surat Al-Qadr itu jadi dapat didalik kesimpulan bahwa bisa dikatakan bahwa pertama kali Al-Quran diturunkan itu adalah pada malam laylatil qadr di bulan Ramadan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat al-anfal ayat ke-41 yang bismillahirrahmanirrahim yang artinya adalah di hari furqan yaitu bertemunya dua pasukan perang badar jadi pada waktu Al-Quran diturunkan ini juga bertempatan dengan pertemunya pasukan atau apa namanya peperangan di dalam perang badar kapan perang badar ini terjadi perang badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan pada waktu itu tahun 2 hijriah pada waktu bulan puasa pada waktu pasukan muslim ini merasakan lapar seperti kita berpuasa pada hari ini mereka berperang dengan sejarah itulah akhirnya peringatan ini sering diperingati oleh umat muslim pada waktu malam ke-17 untuk mengenang turunnya Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang diperingati setiap tanggal 17 Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yaitu wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Rasulullah s.a.w. yaitu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 mungkin kalian jaminya sudah tahu surat Al-Alaq ayat 1-5 tapi mungkin kalian ada yang belum tahu bahwa surat Al-Alaq ayat 1-5 itu adalah wahyu yang pertama Al-Quran yang pertama yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara yaitu malaikat yang menyampaikan wahyu yaitu adalah malaikat Jibril firman Allah tersebut bunyinya seperti a'udhu billahi minasyaitan rajeem bismillah rrahman rrahim iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaq al-insana min alaq iqraq ma rabbuk al-akram alladhi allah bilqalam allam al-insana ma nam yaitu surat Allah al-azim lima ayat itu tadi di dalam surat al-alak merupakan wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberanian Muhammad melalui malaikat penyamai wahyu yaitu al-akam Jibril nah dari sini dapat kita pahami bahwa Al-Quran itu turunnya adalah berangsur-angsur tidak langsung menjadi satu mushaf yang seperti kalian lihat pada just 1-30 di dalam Al-Quran jadi turunnya itu berangsur-angsur tapi yang pertama itu adalah surat al-alak dan yang terakhir ini adalah surat al-ma'idah ayat 3 al-yawmat akmaltu lakum dinakum wa'at mamtu alikum ni'mati wa ruridu lakum islam al-dina oke Alhamdulillah sedikit itu yang bisa kami sampaikan di dalam materi ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah tetap memberikan kekuatan tetap memberikan hidayah kepada kita semuanya tetap memberikan apa namanya semangat yang kokoh di dalam menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan ini semoga keberkahan menyertai kita semuanya dan sekian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih